Polisi meringkus dua pemuda yang diduga sebagai kurir narkoba di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Keduanya ditangkap saat sedang menunggu kedatangan pemesan sabu-sabu. Dua kurir narkoba asal Bukit Tinggi, masing-masing Taufik dan Saleh, ditangkap Satuan Reserse Anti-Narkoba Pores Padang Sidempuan di sebuah warung di Jalan Imam Bonjol, Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Sabtu lalu. Saat penyerdapan, salah seorang tersangka berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sebuah bungkus rokok. Namun, mata polisi lebih jeli mengamati gerak gerik kurir barang haram itu. Saat diperiksa, bungkus rokok yang dibuang tersangka berisikan sabu-sabu seberat 29 gram. Sedihannya barang haram itu akan diberikan kepada seorang pemesan di Padang Sidempuan. Sesampainya di PKP, kita menemukan ada dua orang di situ yang interogasi dan kenal dari Bukit Tinggi. Kita lakukan interogasi dan penggelendahan. Kita menemukan barang bukti. Barang bukti, narkotika jenis sabu seberat 29,62 gram. Kemudian, kedua terduga pelaku kita amankan dan kita bawa ke saat narkoba. Dan sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman untuk asal dari mana narkotika atau narkoba jenis sabu tersebut. Dari interogasi awal, kedua tersangka mengaku sebagai kurir narkoba. Keduanya biasa mengantar sabu-sabu dari Bukit Tinggi ke sejumlah daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menemukan pemasok sabu-sabu serta pemesan. Tuti Al-Wiyalubis melaporkan dari Padang Sedempuan, Sumatera Utara.